Ini bukan diskusi warung kopi, meski kami senang ngopi. Ini adalah sebuah perjalanan, pembuktian dari situs ke situs, dari punden ke punden, dari lokasi satu ke lokasi lain, untuk mencari bukti peradaban yang telah lalu. Namun kami yakin bahwa wengker sebenarnya bukan sekedar masa silam, tapi wengker adalah masa depan, dan inilah penelusuran beli penguripan, ngelewan sambit Monrogo di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, rahayu waras. Setelur sekalian, ini saya berada di lokasi beli Depok, yang mana disini disebut dengan beli penguripan Depok, di desa ngelewan kecamatan sambit, kabupaten Monrogo. Ketika saya datang ke sini kemarin, saya kaget juga, wah ini belinya bagus sekali, airnya bening, dan bagaimana cerita awalnya, dan siapa yang ada di beli Depok ini, kita mencoba mencari sepatutnya itu, selain kita mengupasera ilminya. Kalau benar, di beli ini saya lihat, babatuan ini begitu banyak, ini batu betul-betul batu, ini bukan buatan, ini batu betul hingga sampai ke atas. Kalau ini memang benar, ini batu ini adalah magma, magma yang telah membeku, maka jelas disini pernah terjadi sebuah bencana letusan gunung berapi. Tapi gunung mana? Ini yang belum kita bisa. Kalau ini memang benar-benar magma, berarti gunung berapi yang diberada sini yang paling dekat adalah gunung Wilis. Mungkin gunung Wilis masih aktif pada waktu itu, sehingga letusannya berakibat semacam ini. Atau justru, disini juga ada gunung-gunung yang telah mati. Gunung berapi yang telah mati. Kami menuju perjalanan kembeliknya, ini melalui jalan yang... Ini bebatuan yang berada di sekitar Belik Depok, dan hamparan batu sangat luas sekali. Mungkinkah ini adalah larva? Ini adalah pohon beringin yang telah berusia ratusan tahun di Belik Depok ini. Menurut Mbah Temu, salah seorang warga sekitar Belik Depok. Belik Depok ini dulu ditunggu atau dibabat oleh yang namanya Eyang Joyo Prono. Eyang Joyo Prono diceritakan Mbah Temu adalah dari barat atau dari keraton. Entah bagaimana mulanya. Namun bisa kita artikan bahwa nama Depok itu sendiri berarti tempat atau lokasi. Sebelum sekalian ini adalah hamparan batu yang saya ceritakan tadi. Hamparan batu yang luas sekali sampai ke atas ini masih berbatuan. Mungkinkah dulu ada letusan gunung berapi yang kemudian larva itu mengalir hingga menjadi beku, menjadi sebuah batu semacam ini. Kalau memang benar, disini tersimpan sebuah peradaban yang terpendam oleh buku. Kalau memang ini lahar yang mengalir atau larva, lantas gunung berapi mana yang pada waktu itu aktif dan meletus. Tapi kalau tidak, mungkinkah ini proses alam?